Selamat menikmati! Selamat menikmati! Orang Indonesia anggap Malaysia itu maju dan Melayu kaya. Betul atau tidak? Tapi kalau matawang itu kici, negeri itu miskin. Satu negeri itu dinamakan miskin kalau dia banyak utang di bank dunia. Negara itu matawangnya akan value, dia akan turun. Tapi bukan maksud dia negeri itu miskin. Oke, let's go to the video. Di sini gue mau cerita ya. Gue kan di Malaysia ini udah berbulan-bulan. Terus gue mengamati kehidupan orang-orang Malaysia. Dan ada banyak hal yang gue respect dari mereka. Ada banyak hal juga yang gue gak respect dari mereka. Itu normal ya. Karena semua orang itu pasti punya kesalahan. Dan negara itu semuanya tidak sama. Dan dari pandangan kita di luar, negara ini sangat baik, ramah, dan segala macam. Tapi ketika kita udah masuk ke dalam negara itu sendiri, kita pasti tahu kalau ada hal yang kita tidak suka dan ada hal yang kita sangat suka dalam. Nah, sama juga kayak di sini. Jadi yang di sini gue ambil gue respectnya. Bukan yang tidak sukanya. Karena itu normal menurut gue. Yang pertama, yang gue respect. Yang pertama yaitu, sekecil apapun anak-anak di sini, mereka itu tahu gitu. Kalau buang sampah itu, memang ke tempat sampahnya gitu kan. Mereka sediakan tempat sampah di depan rumah Amerika. Di balik pagar gitu. Untuk semua orang bisa buang sampah tersebut ke sana. Dan tempat sampah itu bersih. Mereka menyediakan tempat sampah yang bersih dan bagus gitu. Dan semua rumah tempat sampahnya sama. Dan mungkin itu adalah ketetapan daripada kerajaannya dia gitu kan. Terus yang kedua. Lelaki dengan perempuan itu tidak boleh bersentuhan. Selain murim ya. Kalau tidak murim itu tidak boleh bersentuhan. Sekejidat sejahat apapun orang itu, dia paham kalau lelaki dan perempuan itu tidak boleh disentuh. Contoh kecilnya, gue kasir dan gue ngembalikan kembalian orang gitu kan. Dan itu tidak boleh langsung ke tangannya. Melainkan gue taruh di atas meja, pas itu dia ambil sendiri. Terus yang ketiga, gue respect sama orang Malaysia. Yang ketiganya itu orang tua. Gue disini kerja macam-macam. Terkadang gue kerja jadi kasir, terkadang gue kerja jadi waiters, terkadang gue kerja jadi tukang masak. Yang gue respect itu, orang tua sekalipun dia paham. Ketika mereka belanja, dan gue sebagai kasir sekarang nih, mereka belanja, mereka paham. Kalau usahanya plastik itu tidak terlalu digunakan untuk di rumah, maka mereka tidak akan ambil. Contohnya, dia beli barang nih, tiga jenis gitu. Setelahnya kita perlu gitu, untuk kasih dia plastik gitu kan. Terus bilang, mau plastik nggak? Dia selalu jawab, nggak usah. Karena mereka masih bisa meng-cover dengan tangan mereka sendiri. Oh itu baru, ya dulu kita. Nanti gue bakal ambil video tentang itu. Dan kemudian yang keempat, yaitu mereka tidak pernah dan tidak boleh untuk berduaan dengan lawan jenis. Meskipun itu dalam perjalanan yang sejangkalkan, itu kena gue pergi ke pasar sebentar aja gitu. Nompang dong gitu, Kak. Itu nggak boleh. Mesti ada orang lain lagi di dalam itu. Dan itu jadi bahan yang sangat sensitif. Malaysia memang sensitif kalau pasal itu. Ya? Oke? Next, ini adalah Ustadz Indonesia, oke? Tidak ada orang Malaysia datang ke Indonesia menjadi pembantu rumah tangga di Majenek. Bener banget. Tidak ada. Tapi berapa banyak orang Indonesia pergi jadi pembantu di Malaysia? Betul juga lah. Kenapa? Sama satu sebabnya. Karena dana pendidikan di Malaysia jauh lebih besar daripada yang dikelontorkan untuk Indonesia. Begitu, Kak. Masa kalau pegawai honor kasihan 200 ribu satu bulan? Begitu komplit. Ikhlas kok. Nenek du gawang. Orang Ustadz yang terkenal juga di Indonesia yang berbicara ya. Jadi kepada netizen-netizen Indonesia yang selalu membanggakan. Aku bangga jadi rakyat Indonesia. Coba lihat pembangunan di Indonesia. Yang berbicara seperti itu mungkin-mungkin babu dalam Malaysia ini. Mungkin-mungkin. Nah, cakap begitu kan? Dia punya dengan ketawa dia itu Pak Habib cara macam mengolong-olong. Tapi tidak cakap apa-apa rakyat Indonesia yang cakap apa-apa. Apa salahnya kalau kita pergi ke luar negeri Bekeranjak. Orang Filipina pun begitu. Rakyat Indonesia sering tertipu dengan gambaran Malaysia. Mereka anggap Malaysia negara maju. Namun pada hakikatnya yang maju itu hanya KL, Selangor dan Pulau Pinang. Pergilah ke negeri lainnya. Anda pasti akan terkejut melihat realitinya sehingga ketahap ada negeri yang air nak mandi pun tak ada. Bahkan ketidakseimbangan pembangunan negeri di Malaysia itu pun sangat ketara. Oh ya. Sebelum itu aku tak kisah kalau orang Malaysia nak kata aku cuba memburukkan negeri sendiri sebab ini adalah fakta sebenar pasal negara kita. Tak perlu nak bohong pada dunia dah. Okey kita sambung. Orang Indonesia anggap orang Melayu anggap orang Melayu kaya raya. Tak betul. Yang kaya raya itu kaum Cina. Melayu ramai yang susah. Yang kaya raya itu sikit je. Rakyat Indonesia anggap orang Malaysia semua fasih cakap Inggeris kan. Padahal yang tahu cakap Inggeris itu hanya di bandar sahaja. Kebanyakannya tak tahu langsung bahasa Inggeris terutamanya orang-orang Melayu. Rakyat Indonesia anggap pengangkutan Malaysia ni model. Ada LRT monorail bagian. Tapi itu semua di KL Selangor sahaja. Dan tengok jalan di negeri Sabah, Sarawak. Tercikik kau nanti. Rakyat Indonesia yang beruntung di dunia ni pasti marah kan. Jauh dilubut hati anda anda akur ke semua puan yang saya kemukakan ini kan. Daripada kita tipu dunia luar lebih baik kita tonjolkan wajah sebenar negara kita supaya orang politik tak kira kerajaan atau pembangkang akan buat kerja lebih keras untuk membaiki negara ni. Mereka perlu dijentik supaya bekerja lebih keras. Setuju? Setuju. Betul. Sebab anggapan orang Indonesia itu kebanyakan orang bilang malaysia itu kaya tidak. Itu lah. Setup tadi kan. Bukan matawang itu tinggi maksudnya negara itu satu daripada yang kaya po yang negara. Bukan. Kurang diorang mengutang bendo niya. Value date ni tinggi. Singapore pun begitu. Jadi value date ni tinggi. Jadi standard date ni orang tinggi. Sabah? Diorang punya gaji apa semua kan. Tinggi. diorang punya kerajaan boleh bagi di tinggi. Jadi macam satu keluarga satu family anak dua sama anak sepuluh tan sama. Sama. Kalau anak sepuluh itu mungkin dia bilis ikan basong yang harga satu kilo satu orang satu sepuluh. Bikin lo? Ya. Tapi anak dua satu pilih basong sama harga satu kilo berapa satu orang makan? Nah. Tampak sejajah kan? Oke. Salah satu alasan ya kenapa Indonesia itu orang luar negara-negara dari luar itu mengatakan Indonesia ini negara miskin ya. Padahal negara Indonesia ini kekayaan alam dia itu sangat banyak ya. Sangat banyak kekayaan alam dia ya. Tapi sayangnya ya kekayaan alam Indonesia ini yang menikmati itu orang-orang di atas ya. Nah. Orang-orang miskin yang susah tak menikmati sama sekali. Bahkan ya dipersulit. salah satu ya kenapa orang luar negara luar ya menyebut negara-negara miskin sebab tenaga kerja Indonesia merata dunia ada ya. Lepas itu ya yang kerja-kerja di luar negara itu bukan posisi-posisi tinggi ya. Semua posisi rendah ya. Seperti menjadi babu menjadi kuli ya. Itulah sebabnya ya. Kenapa Indonesia itu digelar negara miskin. sebab rakyatnya banyak bekerja ke luar negara menjadi kuli menjadi buruh ya. Jadi tolonglah Indonesia ya. Citra Indonesia negara miskin itu tolong hilangkan dari dari ciptakan lapangan pekerjaan dalam negara sendiri ya agar rakyatmu tidak bekerja ke luar negara ya. Jadi kami ini yang bekerja-bekerja ke luar negara ini ya yang membuat buruk citra Indonesia paham tak Indonesia ya. Tolong ya Indonesia Indonesia ku yang tercipta hapuskan reputasi negara miskin. Sedih bulan saya nomboknya. Begitulah yang mengacaukan FYP detox ya. Tapi saya putar tarik juga. Kenapa kenapa juga Indonesia selalu anggap Malaysia itu kaya. Tidak pun saya nampak memang saya nampak yang maju itu bandar Indonesia lebih maju. Saya nampak kalau bilang Sabah sama Indonesia jau. Indonesia ada kereta api ada LRT Sabah punya kereta api pakai kayu api jalan belan-belan. Itulah saya bilang. Jadi orang Indonesia datang di Sabah untuk bekerja. Tapi jangan anggap terus Sabah itu kaya sebab banyak orang datang kerajaan. Tidak. Lagi satu topik yang dia cakap itu orang Indonesia keluar sebagai kulit. Semua orang yang keluar negeri dia mau masuk negeri lain memang jadi kulit. Cuma Filipina ada strategi sikit lah supaya dia punya level atau skill kerajaan. Dika dianggap dibawa sebab di Manila itu banyak agensi yang melatih dulu orang pekerja ambil skill dulu anak bulan ambil skill dia si jel yang ini layak macam tukang kayu diambil diploma apa kemahiran dalam 6 bulan itu agensi yang sediakan aku belajar dulu jadi bila kau masuk di japan Korea semua jadi itu skill pool yang ada skill jadi level itu ada up skill bukan dibawa macam di Korea banyak yang ratusan ribu gaji Filipino di sana tidak tahu kalau Indonesia kan tapi satu teknik yang satu Filipino buat kalau datang sana sampai ratusan ribu gaji ataupun kalau di ringgit kan kalau ringgit puluhan ribu gaji dia di Korea ataupun Australia kenapa satu dia orang masuk dulu akademi sana di manila sekolah belajar menulis dan bercakap jadi bila sudah ada sijil itu memakan 1-2 tahun juga bila ada sijil itu diambil kemahiran apa yang kau mau welding driver apa semua jadi dia orang ambil itu sudah lulus baru masuk keraja PD Korea atau Australia jadi dia bukan level yang dibawa makanya mau ada modal dulu sikit itulah pelajaran itu pantingan jadi sekarang problem kami sedihakan begitu yang boleh kamu belajar dulu belajar dulu kalau tidak mau level yang dibawa tapi kalau mau yang terus terjun memang kita kena jadi dikuli ataupun cleaner cleaner di mall menyapu di mall dicicermin tidak perlukan iski jadi itu perlu rajinan dengan kesehatan yang baik jadi begitu jadi jangan kita anggap ataupun jangan kita kasih turun kita punya bangsa sendiri yang kami miskin Malaysia kaya tidak sama saja cuma yang nasib itu mungkin menyebelahi orang-orang di Malaysia sebab Malaysia itu negara yang tidak berapa banyak orang utang dunia Malaysia itu kurang sikit jadi beli duit tinggi tapi kalau cara hidup yang maju modern itu saya tengok Indonesia lagi maju Indonesia lagi kaya cuma Indonesia terlampu besar dan terlampu banyak jadi kita tidak nampak yang begitu jadi kita nampak keburukan dia sejak ada orang miskin sana rumah bertampal itu yang kita nampak kenapa kita tengok kemajuan dia dan daripada orang dia kalau kita berusaha bersungguh-sungguh pelajaran pantang oke guys sampai sini video ini saya harap kamu jangan marah saya saya cuma cakap apa yang saya boleh bagi saya pendapat sama kamu tapi saya sayang anda semua kami respect kami sayang Indonesia Malaysia kaya yang kami marah dan jangan juga kamu marah kami mudah-mudahan Tuhan berkati kita jumpa lagi up PEACE Tuhan berkati Tuhan berkati